Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Restorasi Pondok Daud Apa yang dimaksudkan dengan Restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, definisi Restorasi Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam Setelah 25 tahun, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam Dan melakukan gedak Tuhan pada zaman ini Melalui ini semua, terjadi penuaian jiwa Memasuki usia 30 tahun, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sedang memasuki tahun permulaan yang baru Angka 30 itu bisa diartikan sebagai permulaan yang baru Tuhan Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun Daud menjadi raja pada usia 30 tahun Yusuf menjadi orang kedua di Mesir saat usia 30 tahun Memasuki usia 30 tahun ini Kita memasuki pentakosta yang baru Yaitu pentakosta yang ketiga Yang berarti kita sedang memasuki masa penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua Memasuki usia 30 tahun Kita mendapatkan tugas yang baru Yaitu sebagai messenger atau rasul pentakosta ketiga Yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Jadi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Diperlukan pentakosta ketiga Hal-hal yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Ketika menantikan pentakosta pertama Adalah seperti yang dikatakan dalam kisah para rasul 1 Ayat 14 bagian A Yaitu mereka semua bertekun dengan sehati Dalam doa bersama-sama Ini adalah prinsip restorasi pondok daud Demikian juga waktu menantikan pencurahan roh kudus di Asusa Street Yang kita kenal sebagai pentakosta kedua William Seymour dan timnya selama berbulan-bulan mereka berdoa Untuk menantikan pentakosta ketiga Kita sebenarnya sudah mempersiapkan diri selama 30 tahun Yaitu melalui restorasi pondok daud Melalui Empower 21 di SICC tanggal 17 Mei 20 Juli 2018 Hamba-hamba Tuhan mengkonfirmasikan Bahwa kita sedang memasuki pentakosta ketiga Cindy Jacob mengatakan bahwa pentakosta kedua Yang terjadi di Asusa Street Dari barat ke timur Maka pentakosta ketiga terjadi dari timur ke barat Dan kembali ke Yerusalem Sekarang api roh kudus dari pentakosta ketiga sedang turun Kita harus terus-menerus berdoa Agar api itu bergerak ke bangsa-bangsa Hal ini dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Ketika api pentakosta pertama sudah turun Jemaat Tuhan hidup dalam doa, pujian, penyembahan Senang membaca Alkitab Demikian juga dengan api roh kudus yang turun di Asusa Street Yang kita kenal dengan pentakosta kedua Maka William Seymour setiap hari berdoa sekitar 8 jam Demikian juga dengan timnya yang lain Jadi setelah api roh kudus dari pentakosta ketiga turun Kita harus makin sungguh-sungguh dalam doa Pujian, penyembahan dalam unity Siang dan malam Dan Tuhan Yesus berpesan kepada gerejanya Sesuai dengan Yesai 60 ayat 1 Bangkitlah, menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Saya percaya Bahwa pentakosta ketiga ini Akan membuat gereja-gereja bangkit Menjadi terang Dan akan terjadi penuhai jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Menjelang kedatangannya yang kedua kali Saya mau berdoa buat saudara Mari angkat tangan saudara Bapak terima kasih Kami boleh memasuki pentakosta yang ketiga Kamu berdoa buat anak-anakmu semua Tuhan Pakai kami Pakai kami menjadi alatmu Tuhan Pakai kami menjadi alatmu Untuk menuai jiwa-jiwa Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kuralama shikarala bala 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 Kurala bala 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 Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Dalam nama Yesus 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 Dalam nama Yesus